oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya ya di video kali ini ini aku akan coba untuk meracik pakan sekaligus kita fermentasi ya dan untuk meminimalisir pengeluaran keuangan ya supaya hemat ini saya pakai ada ampas tahu ini ada E4 dan juga saya pakai gula gula merah juga bisa gula putih juga bisa ini ada E4 E4 ini kita untuk formulasikan untuk fermentasi ya dan juga untuk bisa mengurangi bau tak sedap pada kandang dan kotoran ternak ini juga ada gula saya pakai gula putih untuk teman-teman kalau gula merah juga bisa tergantung kita ya tergantung sampai semua pakai gula putih merah juga apa-apa kita kita akan mulai proses pencampuran ini ada sudah-sudah disiapkan ada apa ampas tahu ada tidak lah ini kita campurkan gula kurang lebih 3 sendok makan dengan air kurang lebih 2 liter nanti kita aduk sekaligus kita campurkan tetesnya oh sorry kok tetes E4 ini saya pakai E4 buat fermentasinya E4 nya ini paling tidak dikira-kira saja lah ini saya pakai E4 pakai gula putih kalau teman-teman ada gula merah juga apa-apa ini saya pakai ampas tahu ada katul atau redak halus kita fermentasi untuk makan ternak kita supaya potreinnya proteinnya ini bisa meningkat yang awalnya kurang lebih 8% katul protein kita fermentasi kemungkinan jadi 18-20% ini seperti ini kita siapkan kita ratakan untuk katul dan ampas tahunya kita aduk rata dulu air sama E4 nya seperti ini ya teman-teman ada ampas tahu ini saya beli 1 karung dan dedaknya ini kurang lebih 30 kg penampakannya seperti ini nanti kita awetkan supaya tidak bau juga yang ampas tahu karena ampas tahu kalau lebih dari 3 hari atau 2 hari itu biasanya nanti aromanya tak sedap kita fermentasi biar tahan lama setelah itu kita apa kita siramkan ke ampas tahu dan dedaknya yang kita yang sudah dicampur setelah itu kita aduk kita ratakan dan setelah itu kita taruh di dalam tong atau kita taruh dalam plastik kita tutup rapat untuk proses fermentasinya supaya berhasil untuk teman-teman semua yang akan mencoba di rumah mongkoyah kita siram seperti ini kita taburkan airnya di atas katul bersama ampas tahu yang sudah kita apa yang sudah kita siapkan setelah itu kita aduk kita ratakan kita ratakan dulu airnya ini proses fermentasi skala rumahan atau sederhana nanti apakah masih dicampur dengan pur masih untuk pur kita tetap pakai paling tidak pur nya nanti 2% kita pas untuk penyajian ke ayam nanti kita tambahkan pur pur nya tidak usah diikutkan untuk fermentasi biar tidak bau busuk biasanya pur kalau di fermentasi seperti ini kita aduk rata-rata seperti ini kita aduk sampai rata busku ya kita aduk nah ini saya pakai tangan kalau sampai punya alat ataupun mesin giling ataupun lainnya yang bisa mencampur antara ampas dan katul ini saya rasa lebih enak atau lebih hemat tenaga ini saya pakai manual ini campur seperti ini ya tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering atau mamel proses pencampuran proses fermentasi setelah itu kita siapkan tempat untuk wadahnya saya pakai tong pakai tong juga bisa teman-teman pakai plastik juga bisa yang penting nanti setelah penyampuran ini selesai kita taruh di dalam tong kita tutup rapat nanti di hari kedua atau hari besoknya kita buka kurang lebih satu menit supaya proses fermentasinya ini bagus dan tidak menguap kita buka satu menit kurang lebih satu menit tiap hari gitu lah ini pencampurannya seperti ini untuk teman-teman yang mau mencoba monggo menghemat biaya kurang lebih seperti ini ya teman-teman lah ini kita ratakan sampai rata semaksimal mungkin setelah rata nanti kita taruh di dalam tong selamat Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.